Ya, kepolisian Polres Jombang menggerebek lokasi pengoplosan gas di desa Sidoar, Kecamatan Ngoro. Polisi menangkap basa bos agen LPG saat sedang asik mengoplos gas melon ke tabung gas 12 kg. Sejumlah aparat kepolisian berpakaian preman menggerebek sebuah agen LPG yang diduga berbuat curang. Dari dalam ruko, petugas menemukan ratusan tabung gas LPG ukuran 12 kg yang telah dioplos. Polisi juga mengamankan ratusan tabungan gas melon dan gas ukuran 5 kg. Dua orang diamankan dalam penggerebek ini, yaitu pemilik agen LPG dan seorang karyawannya. Keduanya tertangkap tangan saat sedang mengoplos isi gas subsidi 3 kg ke dalam tabung gas 12 kg non-subsidi. Dari modus pengoplosan tersebut, bos agen LPG bisa menjual gas bersubsidi dengan harga non-subsidi, sehingga mendapat keuntungan lebih besar. Ingin mencari keuntungan yang lebih banyak, karena kan dia menjualnya rata-rata dijual 12 kg itu kan kalau normanya Rp140.000 sampai Rp155.000. Dia menjualnya dengan harga Rp120.000. Sudah lama beroperasi? Sekitar 3 bulan. Polisi telah menetapkan kedua pelaku sebagai tersangka dan dijarah dengan Pasal 32 Ayat 2 Jumto Pasal 30 dan 31 Undang-Undang RI No. 2 tahun 1981 tentang meteorologi legal. Ancaman hukumannya maksimal 6 bulan penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, INews, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.